Intro Sebagai sesama negara muslim, DPR mendorong peran pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk proaktif melakukan mediasi dengan sejumlah negara timur tengah terkait krisis diplomatik Qatar yang terjadi di kawasan Teluk. Ditemui usia menerima Duta Besar Qatar Ahmad Bin Jasim Mohamad Ali Alhamar di Gedung Nusantara 3 DPR Senayan Jakarta. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen BKS AP DPR RI Nur Hayati Ali Asegaf menyatakan keprihatinannya atas krisis diplomatik yang menimpa Qatar yang dituding mendukung gerakan terorisme. Selanjutnya Nur Hayati mendorong peran Indonesia untuk berkontribusi memberikan solusi guna mengembalikan situasi kondusif di kawasan timur tengah. Saya mengucapkan banyak terima kasih baik kepada pemerintah maupun DPR RI juga kepada masyarakat atas dukungan yang diberikan kepada Qatar untuk bersedia menjadi mediasi. Kita semua prihatin tentunya dengan apa yang terjadi di GCC ini. Nur Hayati juga mengingatkan pemerintah untuk menawarkan bantuan berupa jalur diplomasi maupun komunikasi politik mengingat Qatar masih tergabung dalam Gulf Country Continent atau GCC. Ia berharap GCC segera menemukan solusi atas konflik ini agar tidak mengganggu iklim investasi negara-negara Arab di Indonesia. Memediasi konflik di timur tengah ini, di GCC ini. Bisa mengadakan pertemuan antara kelompok ini dan ditengahin oleh Indonesia. Mungkin bisa dilakukan di Indonesia mengundang semua negara untuk duduk satu menja. Siva dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan.